Halo Sobat Trader, pengakar nama aku Stella dan teman aku Benedikta. Kali ini Sobat Trader, tema kita adalah trading forex di mata milenial nih teman-teman. Kali ini Sobat Trader, aku punya narasumber yang keren banget. Pokoknya tanpa bas-tabasi kita sapa aja yuk. Halo Pak Lindu, apa kabar Pak? Kabar baik Stella, terima kasih loh bujiannya. Sehat, sehat. Kan harus jaga kesehatan di masa pandemi ini. Iya benar Pak. Oke Pak, banyak banget nih Pak para milenial yang nanya tentang forex itu apa sih? Oke Benedikta, boleh apa sih pertanyaan yang sering ditanyain sama kau milenial nih? Oh iya. Oke nih Pak, apa yang banyak nih? Sebenarnya kan banyak jenis nih, kita sebagai milenial mau berinvestasi dari saham, properti, dan forex juga. Nah sebenarnya investasi forex itu apa sih Pak? Ya, investasi forex itu adalah investasi di mata uang ya. Kalau mungkin, apa, Benedik sama Marcela juga tahu yang namanya untuk yang tukar mata uang itu. Tulisan di mata uang ya, money changer itu. Kan pada saat kita mau ke negara tersebut, ya entah mau wisata gitu ya, kita beli mata uang tersebut. Atau juga mau ekspor-impor ya, kita beli mata uang tersebut. Nah, tapi ini bukan hanya untuk keperluan para wisata ataupun ekspor-impor, kita juga bisa melakukan perdagangan untuk kepentingan meraih keuntungan atau investasi namanya. Yaitu disebut investasi forex exchange, ya jadi mata uang luar negeri. Oke Pak, tadi Bapak kan menyenggau sedikit nih tentang saham. Apa sih bedanya saham sama forex sih Pak? Ya, kalau saham itu kan investasi di, kita membeli surat kepemilikan perusahaan, ya saham gitu ya. Jadi, kita termasuk sebagai pemilik perusahaan itu, ya tergantung berapa persen kepemilikan sahamnya. Nah, kalau surat berharga saham itu mengalami kenaikan, prediksinya, banyak orang yang melakukan posisi beli untuk mengambil keuntungan. Di posisi harga tertentu, akhirnya selisih harga beli dengan harga jualnya itu, itulah keuntungannya. Tapi, pada saat harga diprediksi turun, orang itu cepat-cepat untuk jual sahamnya, apalagi kalau makin turunnya cepat gitu ya, bisa menimbulkan panic selling namanya. Orang lebih banyak menjual sahamnya supaya apa? Supaya nggak semakin rugi, ya. Jadi, pada saat harga turun nggak bisa ambil keuntungan. Nah, kalau di investasi forex ini, pada saat harga beli, sama seperti saham, pada saat harga naik gitu ya, kita bisa ambil posisi beli untuk meraih keuntungan. Tapi, pada saat harga turun, kalau tadi di saham bisa menimbulkan panic selling, justru pada saat misalnya ada berita tertentu yang menimbulkan mata uang tersebut jatuh dengan drastis, di situ kita bisa ambil keuntungan besar gitu, dengan mengambil posisi jual. Jadi, kalau tadi di saham pada saat harga jatuh, nggak bisa ambil keuntungan, justru di mata uang ini kita bisa ambil keuntungan, seperti itu. Jadi, mau harga naik, mau harga turun, bisa dapat cuannya, seperti itu. Oke, Pak. Kalau sedikit kembali ke awal nih, Pak. Kan kita sebagai generasi minil ya, 20-an lah umurnya. Sudah bisa ya, Pak, berinvestasi dengan forex ini? Oh, bisa sekali ya, karena syaratnya pokoknya di atas 21 tahun ya, tapi umur 18 juga boleh loh, tapi ada syarat kalau sudah menikah ya. Cuma jangan karena mau investasi forex, oh 18 tahun boleh ya, tapi saya belum nikah. Bisa ikah dulu deh, ya gitu ya. Jangan gitu. Bukan karena mau trading forex, terus langsung ya, menikah. Seperti itu. Oke, Pak. Mau nanya nih, Pak. Apa aja sih yang harus dipersiapkan nih, Pak, yang diketahui juga sama kita pada para kaum yang ini sebelum berinvestasi nih, Pak? Oke, yang paling penting ya, pada saat mau berinvestasi, tentu saja kita harus tahu gimana kita menaruh uang, itu aman atau enggak, ya kan? Nah, kalau kita taruh uang berarti kita harus tahu dulu, pialang itu bagaimana, gitu ya. Apakah dia legal atau enggak, dibawa pengawasan Bapak Tepi atau enggak. Karena kalau enggak dibawa pengawasan Bapak Tepi, ya, bisa jadi misalnya, oh nyetor dananya nih, kerekening perorangan, kayak begitu. Nah, ada pernah pengalaman kasus ya, dia melakukan investasi 100 juta, gitu ya, setornya kerekening perorangan, ya, di sebuah IB, kayak begitu. Nah, ternyata malah dibawa kabur, gitu, uangnya. Terus mau kemana nih, mau ngadu, kayak begitu, bingung juga, gitu kan? Karena melakukannya di jalan-jalan luar negeri, ya, jadi mau konten, usah. Nah, kalau legal, dibawa pengawasan Bapak Tepi, itu kita enak, ya, Sela sama Ben Medik. Karena apa? Uang yang kita setor itu, itu kerekening terpisah yang ada di PT Keliring Berjangkai Indonesia. Dan dibawa pengawasan Bapak Tepi, jadi nggak bakal hilang. Karena bukan bisa kerekening terpisah di seseorang, atau kerekening perusahaan. Tapi kerekening yang diawasi oleh Bapak Tepi dan PT Keliring Berjangkai Indonesia. Jadi, aman, nggak bakal dibawa kabur deh. Oke, Pak, terakhir ini. Kan tadi sudah tahu nih, Bapak sudah kasih tahu nih, apa saja sih yang harus diperhatikan. Nah, sekarang apa saja sih pola pikir yang harus dimiliki kita sebagai pemula dalam investasi forex ini, Pak? Iya, ini pertanyaan yang bagus sini ya. Jadi, kalau tadi kan kita pengen tahu, harus ketahui terlebih dahulu perusahaan yang aman, pialang yang aman. Ya kan? Nah, yang berikutnya nih, untuk para milenial itu kan perlu rajin untuk belajar. Jadi, jangan isilahnya taruh uang, langsung taruh aja di perusahaan pialang sebarangan. Padahal kita kurang tahu nih mengenai bisnis ini bagaimana. Iya kan? Perlu tahu dong, perlu edukasi dong. Nah, cari selain yang aman, cari juga pialang yang kira-kira bisa kasih, edukasi, kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita dibimbing nih bagaimana menjalankan bisnis ini. Nggak cuma itu pancing gitu ya. Beli, jual, beli, jual gitu. Atau ingin, sayangnya beli nih, sayangnya jual nih. Kalau kayak begitu, sayang banget gitu jalanin bisnisnya, cuma tembak-tembakan. Iya kan? Kan bisnis nggak tembak-tembakan, kayak gitu. Perlu ada perencanaannya bagaimana. Nah, cari jalan yang ada edukasinya. Nah, itu lebih mantap. Enggak taruh. Oke Pak, sepertinya untuk dasar-dasar kita berinvestasi bagi pemula sudah semua nih jual sama Bapak ini. Gimana Sarah nih penjelasannya? Udah sangat bagus banget ya untuk pertanyaan dan jawaban dari Pak Lindo. Oke Pak Lindo, terima kasih atas penjelasan. Dan nih Pak, pengetahuan tentang dasar-dasar investasi forex. Jadi Sobat Traders, yang pemula gimana nih edukasinya? Bisa menjawab pertanyaan kalian nggak? Sepertinya cukup sampai di sini nih, sesi Q&A tentang pembahasan investasi pemula tentang forex. Sampai jumpa di sesi Q&A lainnya. Trade by yourself. And self-trading. Salam Profi! Terima kasih telah menonton!